Partai Hanura Jawa Barat membanta isu mereka pindah dukungan dari Capres Ganjar Pranowo ke Prabowo Subianto. Ketua DPD Hanura Jawa Barat Dian Rahadian menyatakan konsisten mendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ketua DPD Hanura Jawa Barat Dian Rahadian membanta isu yang menyatakan partainya pindah dukungan dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Menurut Dian, isu itu sama sekali tidak benar karena partainya tidak pernah pindah dukungan ke siapapun dan tetap konsisten mendukung Capres nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Sampai saat ini Partai Hanura tetap komit dan konsisten ketika beberapa bulan yang lalu sebagai partai yang pertama menyampaikan, menyatakan dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo sampai saat ini tidak berubah. Partai Hanura di seluruh pelosok Nusantara termasuk di Jawa Barat tetap komitmen dan konsisten memenangkan pasangan Pak Ganjar dan Prof Mahfud pada Pilpres 2024. Sekretaris DPD Partai Hanura Jawa Barat, Jacepluk Manul Hakim mengakui kelompok yang pro Prabowo memang kader Hanura. Namun suara mereka merupakan pendapat pribadi yang tidak mewakili kebijakan partai secara keseluruhan. Kami meyakini bahwa Ganjar Mahfud lah yang memenuhi kriteria itu. Bagi kami Ganjar Mahfud adalah pilihan yang masuk di akal dan mewakili hati Nurani. Jadi kami yakin, kami berjuang untuk pemenangan Ganjar Mahfud khususnya di Jawa Barat. Hanura Jawa Barat akan melaporkan kepolisian terhadap kader yang tidak taat keputusan DPP Partai. Ada dua hal berjari-jari ini.